Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kianum Semedang Kali ini kita akan membahas lagi tentang batu aki khususnya batu aki rubi atau batu mirah kata rubi juga berasal dari kata bahasa latin artinya mirah merah batu rubi sebenarnya banyak terdapat di berbagai belahan dunia terutama daerah Birma, Pakistan, Sri Lanka dan lain sebagainya batu rubi ini kekerasannya sangat keras mencapai nomor 9 jadi untuk membuat batu rubi pakai alat khusus lebih berbeda dengan batu yang lain seperti batu virus dan lainnya batu rubi menurut riwayat kitab-kitab kuno juga banyak membahas tentang batu rubi ini bahkan Nabi Suleman pernah berkata dalam riwayatnya beliau berkata wanita bijak itu lebih berharga daripada batu mirah berarti semenjak zaman Nabi Suleman batu rubi ini sudah ada ini hanya sebagai contoh batu rubi ini yang merah daging ada yang merah muda jadi banyak jenisnya batu rubi itu terutama warnanya yang merah dan rubi ini kalau pada zaman perang salib dulu itu sebagai jaminan perhiasan jadi dijadikan benda hiasan bahkan di mahkota-mahkota raja yang terdahulu juga suka pakai batu rubi ini merah rubi ini jadi batu rubi ini semenjak dulu sudah ada dan dijadikan sebagai perhiasan baik perhiasan kalung atau mahkota dan lain sebagainya batu rubi ini menurut riwayat dongeng Sri Lanka juga bahwa seorang dewa itu mau ke sungai dan darahnya keluar jadilah batu rubi menurut kepercayaan Sri Lanka di Indonesia batu rubi tersebar terutama darah Kalimantan banyak menghasilkan batu rubi dan ada yang merah merah tua ada yang merah muda cuma untuk batu rubi agar mengeluarkan cahaya digosoknya harus oleh serbuk intan karena kekerasannya cukup lumayan juga ini batu rubi batu rubi ini banyak khasiatnya diantaranya memberikan ketanahan terhadap jiwa memberikan keberanian kekuatan terus melanggangkan percintaan lambang percintaan jadi ini bisa untuk pengasihan batu rubi untuk pengasihan dan orang yang pakai rubi biasanya setia di dalam hubungan percintaan menurut legenda cerita jadi batu rubi ini lebih bagus lagi untuk pengasihan orang yang jualan dihancurkan biar dia punya pendirian jadi orang-orang yang gak percaya diri harusnya pakai rubi ini biar pendiriannya kuat teguh kadangkala kan banyak orang yang was-was gak punya keyakinan diri pakai lah batu rubi ini insyaallah akan lama tahun jiwanya akan timbul keyakinan keberanian ini seperti ini batu rubinya sebenarnya banyak jenisnya ini termasuk rubi siang rubi siang kebanyakan Thailand seperti ini cuma yang di Kalimantan agak mudah rubinya agak mudah warnanya agak pudar bahkan ada yang kecil yang seperti di biji merah delima warnanya juga kayak merah delima terus ada pertanyaan bagaimana perbedaan rubi dengan mustika merah delima yang dicelupin bisa bercahaya kalau yang batu merah yang dicelupin bisa bercahaya itu ada kemungkinan kemungkinan pasuk hanya bikinan di dalamnya ada baterai ada lampu kedua benar-benar kusaka kalau merah delima kusaka ngetesnya itu jangan dikairkan masukan kita pakai batunya kita pegang air celupin aja tangan kalau merah semuanya itu asli jadi bukan batunya aja kalau kita pakai mustika merah delima kalau kita menyentuh air di gelas atau di emer atau kolam akan berubah merah itu mustika merah delima beda dengan rubi banyaknya orang beranggapan bahwa merah delima dengan rubi itu sama beda kalau itu adalah mustika dan mustika itu jarang didapat jumlahnya tertentu di tempat terpat biasanya tempat-tempat yang wingit terutama banyak yang mengandung air seperti telaga danau dan lain sebagainya biasanya di makam-makam kerama suka ada mustika merah delima kalau rubi ini tambang dari gunung dari batuan alam diolah jadi hiasan jadilah batu rubi jadi batu rubi ini hiasan dan kalau alami insya Allah energinya ada radiasi positif ke badan tubuh kita yaitu tadi buat pengasihan menguatkan percintaan menguatkan hati dan pikiran menambah kepercayaan diri untuk pengasihan untuk awet muda terus kalau ada bahaya ini bisa berubah jadi warna agak gini bisa agak pucat kayak gini itu ada tanda bahaya ada yang mengancam ke tubuh kita biasanya rubi itu berubah waktu zaman dulu pelang salib juga kalau orang pakai rubi kalau berubah dia tandanya akan meninggal atau ada bahaya jadi batu rubi oleh para prajurit panglima-panglima perang jendela-jendela perang dulu suka dipakai sebagai tanda kalau ada bahaya terus bisa untuk keselamatan hati keselamatan ini dia bisa memberi tahu rubah cahayanya warnanya kalau ada bahaya jadi bayi batu rubi ini bagus dipakai kalau dulu waktu zaman perang untuk tanda untuk keselamatan terus untuk jualan juga boleh terus bagaimana mengaktifkannya mengaktifkannya ini bisa direndam oleh minyak minyaknya bagusnya sih minyak cendana atau gaharu kalau versi islam ya bacanya salat salat itu untuk membangkitkan setiap batu untuk cahaya salatnya yang bagus salat narya 313 atau salat Allah Allah Muhammad Allah 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 313 terus baca laturikul absur wahwa yurikul absur wahwa latub 41 kali laturikul absur wahwa yurikul absur wah latub 41 kali direndam pakai minyak nah udah direndam dipakai insyaallah aktif ke dalam tubuh kita biasa tawasul dulu ke rasulullah ke guru-guru para wali kalau dicelupin itu rubi biasanya rubi itu senangnya minyaknya yang minyak sepatnya japaron malikah subuh hajar aswat itu paling dia paling senang apalagi minyak cendana dan gaharu itu lebih bagus cuman minyak cendana kan karena mahal cewali kalau yang udah sampurnya apalagi gaharu itu bagus itu dianjur karena gaharu itu ibaratnya dari sorga kepercayaan jadi dengan rubi itu nyambung karena pada zaman dulu rubi itu siapa dipakai dilambangan oleh dewa-dewa bangsa buddha banyak cerita tentang batu rubi ini bahkan Nabi Suleyman juga pernah mengatakan hal tadi yang seperti diulangi bahwa wanita bijak lebih berharga daripada batu mirah batu mirah ini rubi ini jadi oleh Nabi Suleyman juga disebut batu ini saking berharganya batu ini jadi ini melambangkan kalau pada zaman dulu itu bangsawan-bangsawan yang kaya pasti punya rubi makanya rubi ini lambang kekayaan kerezekian juga bisa makanya orang jualan boleh pegang ini tapi orang jualan bagusnya disandingan dengan batu giok nanti lain waktu saya bahas tentang batu giok dan berlian tapi nomor yang satu itu sih berlian yang bagus itu tapi rubi juga bagus rubi itu untuk menembuhkan keteguhan hati jiwa biar percaya diri biar kuat biar teguh bisa Allah rubi bagus untuk pengasihan keteguhan dan lain sebagainya batu rubi ini gak semuanya mengkilat karena ini kakrasinya sulit bisa digosoknya juga harus dengan serbu pintan dan bikinnya biasanya orang-orang tertentu saya juga ini dapat di pemberian bukan saya dapat dari alam langsung kalau dulu saya pernah punya mustika merah gelima itu juga puasa di pinggir sungai tapi kalau merah gelima mustika yang mustika itu hanya datang kepada turunan raja dan raja jadi kalau orang biasa punya merah gelima berarti itu orang asli raja asli turunan raja asli terahnya gitu kepada dia karena kalau orang biasa saya juga hanya bertahan satu bulan biasanya hilang kalau merah gelima mustika yang dicelupin menyala itu ke orang biasa biasanya hanya satu bulan pasti diambil lagi oleh odanya pergi dan itu gak bisa diperjual belikan itu hanya pilihan tertentu hanya orang-orang raja terah raja yang punya merah gelima itu makanya kalau ada orang yang mau beli sekian triun miliar biasanya gak jadi karena itu diperuntukkan khusus seseorang dan itu harus terah raja dan kemungkinan raja aslinya yang pegang merah gelima itu mustika itu jadi kalau masyarakat biasa pegang gak akan lama dia akan hilang lagi dan itu gak bisa diperjual belikan itu khusus orang pilihan tertentu dulu juga saya hanya kuat satu bulan hilang lagi memang betul jadi begitu dipakai siapkan air bahkan kolam ikan dicelupin telunjuk itu bisa merah itu keumulan mustika merah lima dan jangan kan badan kita rumah kita yang punya itu bisa gak mempanoleh api senjata dan lain sebagainya demikian sekilas tentang batu rubi atau batu mirah semoga bermanfaat dan bagi yang ingin lebih jelas silahkan hubungi ke nomor whatsapp saya nanti di komen aja di channel youtube saya ini karena banyak juga mungkin penggemar batu rubi ini dan bagaimana cara mengaktifkannya sebenarnya ini kalau disesuaikan dengan aura tubuh bagusnya yang orangnya yang agak kulitnya putih coklat kuning-kuningan bagus pakai rubi ini kalau yang agak hitam pakainya topas agate dan lain sebagainya jadi sebenarnya batu itu akan lebih bagus lagi disesuaikan dengan aura tubuh karena tiap orang aura tubuhnya beda-beda apakah cocok dengan batu rubi atau bandingan batu virus biasanya rubi disandingkan dengan batu virus bagus kalau disandingkan dengan baki kiaman terlalu kuat energinya jadi kalau orang yang kuat energinya boleh disatukan demikian tentang batu rubi semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu terima kasih